Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Hidrasi adalah hal yang penting untuk kesehatan Dan kinerja ketika kita bersepeda Baik bersepeda di dalam ruangan Atau bersepeda di luar ruangan Fisiologi, cuaca dan waktu Semuanya berperan dalam menentukan Apa yang harus diminum saat bersepeda Menentukan minuman hidrasi terbaik untuk bersepeda Membantu kita untuk bisa terhidrasi dengan baik Ada banyak jenis minuman yang bisa kita pilih Tergantung pada kebutuhan hidrasi dan nutrisi kita Berikut ini beberapa minuman hidrasi untuk bersepeda Pentingnya hidrasi Kita mengetahui efek negatif dari dehidrasi pada kinerja bersepeda Tingkat hidrasi secara signifikan mempengaruhi volume plasma darah Saat kita mengalami dehidrasi, volume plasma darah menurun Yang menyebabkan penurunan curah jantung dan peningkatan suhu tubuh Kurangnya curah jantung berarti kurangnya pasokan oksigen ke otot kita Dan pada akhirnya tidak akan dapat menghasilkan kekuatan yang besar Dan efek ini menjadi lebih signifikan ketika bersepeda dalam durasi yang lama Solusi sederhana untuk dehidrasi adalah Minum lebih banyak air saat bersepeda Namun, masalahnya sedikit lebih rumit Kita tidak hanya kehilangan air saat kita berkeringat Tetapi juga natrium Mengganti cairan yang hilang dengan air saja Dapat menyebabkan hiponatremia Kekurangan natrium Kondisi ini merupakan pengenceran kadar natrium darah Yang berbahaya dan berpotensi mematikan Hiponatremia terjadi ketika kita banyak mengeluarkan keringat Yang mengandung natrium Dan minum air putih terlalu banyak Gambaran sederhananya Seperti kita minum teh manis Teh manis sudah habis setengah gelas Kemudian ditambahkan air putih Hingga teh manis penuh lagi Hasilnya adalah teh yang tidak manis lagi Berapa banyak minum saat bersepeda Agar tidak terjadi hiponatremia Tentunya kita harus mengetahui Berapa air putih yang masuk Dan berapa tambahan minuman elektrolit Yang mengandung natrium Berapa takaran yang tepat Bervariasi berdasarkan banyak variable Fisiologi kita Memainkan peran penting Bersama dengan intensitas Dan kondisi cuaca di perjalanan Berapa banyak kita berkeringat Dan tingkat di mana kita kehilangan natrium Sangat individual Tetapi beberapa prinsip umum Dapat berlaku untuk semua orang Saya Kalau bersepeda ke batu kuda Mengelayang Bandung Ketika mendekati puncak Keringat di betis Biasanya mengandung kristal garam Berbeda bila bersepeda ke Caringin Tilo Kristal garam jarang ditemukan Munculnya kristal garam Adalah indikasi Saya harus lebih banyak Minum cairan elektrolit Minuman yang mengandung Lebih banyak natrium Di sisi lain Semakin banyak keringat yang keluar Logikanya Kita harus semakin banyak minum Tetapi harus hati-hati Terutama bila bersepeda Di jalan yang datar Dalam kecepatan tinggi Kadang-kadang kita tidak menyadari Bahwa keringat Sudah banyak yang keluar Karena keringat dengan cepat Menguap oleh sepuan angin Dan kita lalai untuk minum Minum saat kita haus Adalah pepatah bersepeda kuno Ada banyak manfaat Untuk ide ini Namun Itu belum tentu Merupakan saran terbaik Dalam beberapa keadaan Rasa haus muncul Setelah sekian menit Organ-organ tubuh utama Yang kekurangan air Memberikan sinyal Pada bagian otak hipotalamus Ketika bersepeda dalam durasi yang lama Kondisi cuaca panas Atau kita berkeringat terlalu banyak Menunggu sinyal haus Berarti membiarkan selama beberapa menit Organ tubuh dalam kondisi kekurangan cairan Oleh karena itu Minum secara berkala Adalah cara yang terbaik Berapa durasi kita minum Tergantung individu masing-masing Sesuaikan berdasarkan kondisi Dan fisiologi kita Tetapi umumnya 600 ml Atau 1 bidon per jam Minuman hidrasi terbaik Untuk bersepeda Ada banyak pilihan Dalam hal apa yang harus dimasukkan Kedalam bidon kita Bergantung pada kebutuhan hidrasi Dan nutrisi kita Menentukan minuman hidrasi terbaik Untuk bersepeda Benar-benar tergantung Pada preferensi pribadi Kondisi cuaca Waktu Dan intensitas Secara umum Opsi ini terbagi dalam 4 kategori Air putih Hal pertama yang diminum saat bersepeda Adalah air putih Jika perjalanan kita singkat Air putih Bisa menjadi pilihan yang terbaik Sedangkan kebutuhan natrium Bisa bersumber dari selain minuman Namun untuk perjalanan yang lebih lama Atau lebih panas Air adalah pilihan yang buruk Hal ini karena karbohidrat Memainkan peran penting Dalam penyerapan Dan transportasi elektrolit Minuman elektrolit Minuman elektrolit berfokus pada Penyediaan natrium Kalium Dan elektrolit lain Dengan sedikit Atau tanpa karbohidrat Minuman elektrolit sangat bagus Bila kita mendapatkan cukup kalori Dari sumber lain Seperti gel Energy bar Pisang Atau apapun makanan Yang mengandung karbohidrat tinggi Hydration tablet Pilihan selanjutnya adalah Menggunakan tablet hidrasi Pilihan ini biasanya mengandung Beberapa karbohidrat Dan elektrolit Minuman ini mengandung 3 hingga 4 persen karbohidrat Karena mampu mengangkut air Dan natrium Melintasi usus kecil Jika kita menggunakan Campuran hidrasi Dan menargetkan 60 hingga 90 gram Karbohidrat per jam Kita masih membutuhkan Sumber karbohidrat lain Minuman karbohidrat Cara ketiga untuk menghidrasi Selama bersepeda Adalah dengan menggunakan Minuman kaya karbohidrat Biasanya Minuman ini Memiliki lebih banyak Karbohidrat Dibandingkan campuran hidrasi Tetapi dengan Kandungan natrium Yang serupa Misalnya Sis betafil Memiliki 80 gram Karbohidrat Dan 0,56 gram Natrium Menggunakan 2 botol Minuman Dengan 1 botol Kaya karbohidrat Dan 1 botol yang lain Hanya air putih Dapat membantu Menghindari Gangguan pencernaan Karena terlalu Banyak karbohidrat Kesimpulan Apapun yang kita pilih Untuk diminum Saat bersepeda Dengarkan tubuh kita Mempelajari Kebutuhan kita Dan memperhitungkan Cuaca dan intensitas Dapat mencegah tubuh Mengalami dehidrasi Semoga informasi ini Bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Sampai jumpa